walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 bahasa-bahasanya sangat berkembang beda dengan karya ilmiah dia harus singkat dan padat tidak boleh bertele-tele nah begitu bahkan Anda bisa cek saja dalam tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku ilmiah itu biasanya yang memiliki nilai tinggi itu diusahakan dalam satu paragraf, itu tidak ada bahasa yang diulang-ulang bahasa-bahasa yang diulang jadi apa ya kalau ada pengulangan bahasa, itu berarti dia belum memiliki tingkat yang tingkat kemampuan nulis ilmiah yang sangat tinggi jadi kalau masih ada pengulangan-pengulangan berarti dia itu belum bisa menulis karya ilmiah dengan baik nah intinya gitu, jadi bahasa kok diulang-ulang misalkan ada kata kemudian nanti di bawah dalam satu paragraf yang sama ada kata kemudian lagi nah itu kecuali dalam hal-hal tertentu misalkan Anda menggunakan istilah Al-Quran Al-Quran itu terkadang kan memang diulang-ulang tapi kalau bisa, tolong dihindari pengulangan kata itu entah menggunakan kata ganti lah, atau menggunakan apa, tapi yang jelas jangan sampai membingungkan pembaca nah disitu satu paragraf itu tidak ada kata pengulangan singkat dan padat nah intinya disitu jadi karya tulis ilmiah itu seperti itu jadi cara menyampaikannya singkat dan padat gak boleh berkembang gak boleh berulang-ulang beda dengan karya sastra sampai disini paham ya definisinya jadi karya tulis ilmiah itu seperti itu nah aturan-aturannya itu banyak sekali yang diantaranya itu harus sesuai dengan EYD kalau kita menulisnya menggunakan bahasa Indonesia EYD ngerti tak? EJN yang disempurnakan dalam kamus besar bahasa Indonesia jadi harus menggunakan bahasa baku cek aja di KBBI biasanya kalau bahasa itu tidak baku ya maka itu jangan digunakan dalam tulisan ilmiah misalkan Anda menulis terkait dengan deskripsi deskripsi yang benar itu deskripsi atau deskripsi deskripsi kerangka teoretik atau kerangka teoretik nah ini bingung loh nah dicek yang benar teoretik bukan teoretik biasanya dia nulisnya teoretik nah itu dicek menggunakan KBBI tidak akan muncul jadi harus disesuai dengan KBBI sesuai dengan EYD nah itu ciri pertama ciri yang kedua dia akan disertai dengan referensi dia akan disertai dengan referensi nah ini menunjukkan ibaratnya apa ya necorowong kajian hadis itu adek sanat nah istilah sanat tekondi jadi sanatnya jelas oh saya ngomong punya pendapat seperti ini ini saya ambil jadi referensi ini nah ini referensi ini terkait dengan sanat kalau dalam kajian hadisnya itu terkait dengan sanat nah caranya membuat referensi bagaimana pak yang baik biasanya kan mahasiswa referensinya menggunakan referensi yang tidak kredibel nah kalau tidak kredibel gimana pak tidak kredibel oh iya sebelum saya menjelaskan tentang kredibel yang baku kredibel 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 oke kita kredibel itu bisa dipertanggungjawabkan ya jadi misalkan itu memang block spot block spot itu menurut saya tidak tidak kredibel karena block spot itu kan bisa saja sebagai catatan harian dari seseorang pemilik block itu jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam referensi itu belum lagi apa itu jenengnya biasanya karena mahasiswa itu mengutip di wikipedia ini juga tidak kredibel itu wikipedia nah itu itu yang sering dilakukan oleh mahasiswa jadi bagaimana untuk melacak referensi yang kredibel nah itu jadi terkait dengan referensi juga terkait dengan catat cara penulisan referensi ya cara penulisan referensi kita harus menyesuaikan dengan aturan yang diberlakukan terutama di IN Kudus IN Kudus ini menggunakan style apa apakah dia menggunakan Cicago 17 atau dia menggunakan APA atau dia menggunakan model yang lain style yang lain kan gitu itu harus diikuti biasanya kalau kalian menulis word mode itu kan ada nama terus judul buku ya terus kurung buka ada penam sama kota penerbitan tahun kan begitu apakah ditulisnya itu dalam setiap apa ya untuk penjeda itu digunakan titik atau menggunakan koma ini ada aturan mainnya tidak hanya sekedar nulis kan gitu cara paling mudah apa cara paling mudah itu kita menggunakan manajemen referensi menggunakan manajemen referensi nah insya Allah nanti juga akan saya latih untuk menggunakan manajemen referensi sehingga kalian lebih mudah jadi kalau menulis footnote itu tidak mengulang-ulang jadi nanti tinggal di cek manajemen referensi ya pokoknya intinya database dimasukkan nanti kalau sudah menulis tinggal di referensi kemana langsung muncul semuanya kan begitu lebih mudahnya lagi nanti ketika membuat daftar pustaka jadi anda tidak secara manual membuatnya nanti ada caranya oke manajemen referensi seperti Jotero atau Mendele itu ya oke ini terkait dengan referensi referensi sudah terus gaya bahasa nah gaya bahasa gaya bahasanya ini kan dalam menggunakan bahasa itu kita akan menggunakan gaya bahasa yang seperti apa apakah kita menggunakan gaya bahasa yang persuasif atau eksplanatif atau kegaya bahasa apa itu juga mempengaruhi dalam menulis karya tulis ilmiah itu kan terkadang ada yang gaya bahasa menggunakan deskriptif ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa ya jadi misalkan anda mendeskripsi tentang Al-Quran jadi anda menjelaskan tentang Al-Quran anda pasti akan menggunakan gaya bahasa model deskriptif Al-Quran adalah kitab suci dan seterusnya nah itu jadi gaya bahasa juga menentukan apakah ini mahasiswa ini sudah bisa menulis karya tulis ilmiah dengan baik atau tidak kita tutupkan gaya bahasa anda atau jangan-jangan gaya bahasa yang anda gunakan adalah model gaya-gaya bahasa yang kritis anda langsung melakukan titik tolaknya itu menggunakan apa ya mengkritik sesuatu yang sudah mapan nah itu gaya bahasa model kritis seperti itu nah terus apalagi saya berasa biasanya terakhir itu ada terkait dengan similar jadi nanti akan cek similar ketika mahasiswa itu menulisnya ini apakah dia melakukan clipping dalam arti comos sama comos ini kemudian dimasukkan dalam makalahnya ataukah mahasiswa ini memang memberikan narasi sendiri menggunakan narasi sendiri nah ini jadi nanti ada cara untuk ngecek plagiasi itu sendiri apakah dia itu memang benar-benar melakukan clipping saja atau dia menulis makalah dengan seri itu yang akan saya ajarkan selama 100 masa ke depan ini jadi itu yang paling penting dalam menulis karya ilmi yang terakhir nanti terkait dengan publikasi ini yang paling penting jadi tulisan itu biar tidak hanya berhenti dikasih kalian nanti bagaimana untuk mentransfer ide-ide anda yang anda tuliskan yang anda tuangkan dalam tulisan itu ke publik nanti ada cara untuk submit submit ke jurnal atau submit kemana ini langkah penting jadi tulisan ilmiah itu tidak hanya berhenti sebagai tulisan yang nganggur oke macam-macamnya banyak itu anda bisa lihat itu ada makalah ada jurnal ilmiah ada review book laporan hasil penelitian proposal skripsi gitu ya ini teknis-tekniknya langsung ada daftar pustaka kalau kita sudah menggunakan manajemen referensi membuat footnote beres gampang jadi nanti langsung ke manajemen referensi saja pakai sistem semuanya oke oh iya masih ada satu lagi yang belum saya saya sampaikan disini adalah cara mencari referensi nah ini cara mencari referensi jadi cara mencari referensi nanti akan saya ajarkan jadi cara referensi yang kredibel itu bagaimana harus cari dimana saja apakah saya harus datang perpustakaan apakah saya juga bisa menggunakan e-library atau perpustakaan online secara digital itu yang insya Allah saya ajarkan selama satu semester ke depan ini oke jadi itu terkait dengan rencana pembelajaran semester penulisan karya tulis ilmiah ya oke sampai sini sebelum saya lanjutkan terkait dengan kontrak belajar ada yang ditanyakan paham ya pokoknya itu semuanya nanti nah sekarang kita lanjut ke kontrak perkuliahan nah ini memang saya belum share karena kita akan negosiasikan terlebih dahulu apakah draft yang saya buat ini bisa kalian menerima atau tidak kan gitu oke 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 nah ini sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan sistem perkuliahan ya sistem perkuliahan nah sesuai dengan edaran pimpinan bahwa semester 1 dan semester 3 itu diperkenankan untuk melakukan kuliah offline dengan catatan 50% kan begitu ya 50% hanya saja untuk pertemuan awal-awal ini ya karena saya punya kesibukan yang lain dalam arti selama sampai tanggal 22 itu saya harus mengikuti pelatihan dasar yang diselenggarkan oleh politik kemenat Semarang sehingga untuk pertemuan awal-awal akan saya lakukan secara online terus nah ini jadi untuk awal-awal sampai tanggal 22 September akan saya lakukan secara online terlebih dahulu nah setelah itu nanti kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan teknis perkulian offline-nya apakah nanti perkembangannya malah seluruh sudah 100% ataukah masih tetap 50% kan begitu ya jadi nanti untuk setelah tanggal 22 nanti akan saya pertimbangkan lagi ya diskusikan lagi ya nanti kita bisa diskusi di grup lah jadi bagaimana teknisnya sokor-sokor nanti sudah bisa dibuka 100% secara offline kan begitu tapi yang jelas saya mohon maaf sampai tanggal 22 ini saya belum bisa melakukan perkulian secara offline jadi saya akan melakukan perkulian secara online ya bisa dipahami ya jadi untuk perkulian ini sampai tanggal 22 akan saya lakukan secara online meskipun sudah ada anjuran dari pimpinan untuk melakukan blended learning secara offline tapi karena kondisi semacam itu saya mohon maaf tidak bisa melakukannya secara offline terlebih dahulu saya akan melakukan secara online oke nah untuk awal-awal ya nanti materinya ya karena ini materinya itu terkait dengan mata kuliah praktik ya mata kuliah praktik jadi nanti mahasiswa silahkan nanti melihat lah ya kita akan menggunakan platform google meet ini terus ya kita akan menggunakan platform google meet ini jadi nanti materi akan saya apa itu jenis shoot di dalam layar ya silahkan anda dilihat tata caranya bagaimana ya nah terus selanjutnya ya selanjutnya tugas kalian setiap itu meniru apa yang sudah saya lakukan misalkan tadi saya mengajarkan terkait dengan pencarian referensi ilmiah yang kredibel jadi silahkan anda melakukan hal yang sama mencari referensi ilmiah yang kredibel ya nanti akan saya berikan apa ya buku-buku yang harus anda cari nah kalau anda sudah bisa mencari buku itu berarti anda sudah berhasil dan begitu percara bagaimana pak untuk membuktikan bahwa saya sudah berhasil saya tidak menginginkan anda mengirimkan file itu tetapi saya ingin melihat proses anda jadi silahkan layar anda itu direkam sekarang kan sudah banyak ya alat untuk merekam layar kalau saya saat ini menggunakan OBS jadi video saat ini pertemuan saat ini saya rekam menggunakan OBS jadi nanti semuanya akan terekam menggunakan disitu nah sama kalian melakukan pencarian referensi itu secara online tetapi direkam dengan penggunakan media rekam layar nah hasil rekaman itulah yang anda kirimkan ke saya jadi saya ingin melihat proses anda bukan melihat hasil anda nah disitu ya bisa dipahami ya jadi silahkan nanti anda belajar menggunakan OBS atau menggunakan platform aplikasi rekam layar yang lain saya inginkan bagaimana anda proses meniru apa yang saya lakukan tadi jadi kalau saya sedang memberikan materi terkait dengan cara mencari referensi ilmiah ya jadi anda seperti itu itu untuk awal-awal ya untuk materi awal nah untuk materi selanjutnya nanti kalau sudah semuanya siap dalam arti pelatihan oke disini mencari mencari referensi ilmiah sudah terus manajemen referensi sudah terus apa lagi sudah nanti akan saya list ya materi yang akan saya sampaikan nah nanti yang selanjutnya itu lebih ke teknis penulisan ilmiah teknis penulisan ilmiah jadi sebelum masuk ke teknis penulisan ilmiah saya harapkan ya saya harapkan kalian itu sudah memiliki draft naskah tulisan ilmiah yang akan digodok selama satu semester ke depan ya lahkan materi temanya apa pak temanya terserah anda ya temanya terserah anda kalau bisa ya kalau bisa ya sesuai dengan fokus kajian kalian jadi misalkan saya mengaji tentang tafsir makwasidi ya berarti tulisan tentang makwasidi bagaimana kan begitu misalkan saya ingin kajian terkait dengan hermene tiga tafsir ya berarti itu temanya terserah anda draft tulisan itu nah nanti disitu saya akan godok tulisan itu ya jadi misalkan ada titik koma yang tidak tepat atau cara menyampaikan ide yang kurang pas kurang teratur nanti akan saya kasih catatan disitu ya nah disitu jadi mohon disiapkan draftnya sampai sekarang nah insyaallah kita mulai menggodok draft naskah itu itu setelah setengah pertemuan berjalan jadi kira-kira pertemuan keberapa kalau 14 kali berarti pertemuan ke delapan ya pertemuan ke delapan itu saya sudah mulai fokus untuk menggodok naskah ya nah untuk pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh saya akan mengajari dari kalian bekal dasarnya bekal dasarnya apa saja kan disitu nah jadi pertemuan pertama kedua sampai ketujuh nanti tugasnya yang seperti saya sampaikan di awal tadi jadi Anda meniru cara saya tapi cara membuktikannya rekam layar rekam layar itu yang disampaikan ke saya jadi akan saya cek oh mahasiswa ini usisoh caranya dia bukan pada hasilnya tapi saya ingin tahu caranya jadi misalkan tentang mencari referensi ya begitu cara menggunakan manajemen referensi ya begitu caranya ya nah itu nanti akan saya cek nah disini itu itu dasarnya nanti kalau dasarnya sudah bisa baru kita masuk ke penulisan teknik penulisan digodok benar nah itu nah jadi penilaian saya nah ini masuk ke penilaian ya langsung penilaiannya itu untuk UTS ujian tengah semester itu berdasarkan dari tugas harian Anda itu jadi saya tidak menjalankan UTS secara sendiri udah tidak jadi tugas mingguan Anda itu yang akan saya nilai dan saya jadikan sebagai nilai UTS oke nah untuk UAS itu adalah hasil final paper kalian yang sudah tersubmit dalam jurnal orientasinya hanya submit jurnal tidak sampai terbit ya jadi orientasinya tugas akhirnya adalah submit ke jurnal jadi nanti untuk pertemuan ke delapan sampai ke empat belas itu akan godok tulisan terus jadi silahkan nanti Anda akan melakukan revisi-revisi 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 sampai tulisan itu apa ya ibaratnya layak publish jurnal jadi nanti dipublikan naskah itu sudah tersubmit nah itu itu bobot penilaiannya untuk yang penilaian yang terakhir terkait dengan kehadiran terkait dengan kehadiran kehadiran mahasiswa jadi kehadiran mahasiswa itu akan saya nilai ya sesuai dengan kehadiran dia berapa prosen dia hadir itulah nilainya misalkan dia hadir hanya sekitar 86% maka nilainya 86 apabila dia hadir hanya 50% dari total seluruh pertemuan maka nilainya hanya 50% nah gitu kalau izin pak kalau izin itu akan tetap saya anggap sebagai hadir sepertinya ini wami jujur dalam waktu dia pak saya izin karena ada alasan ini dan tidak boleh diwakilkan tidak boleh diwakilkan jadi dia harus menghubungi saya secara langsung bolehlah pakai telpon pakai WA atau pakai apa harus langsung tidak boleh melalui temannya tidak boleh melalui temannya eh tolong saya izinkan ke Pak Rija saya tidak bisa hadir karena ini tidak boleh dia harus menghubungi secara langsung kecuali dalam keadaan tertentu misalkan maaf ya maaf mahasiswa itu mengalami kecelakaan yang tidak bisa melakukan aktivitas berasa apa-apa misalnya nah itu kan tidak mungkin izin sendiri bolehlah menggunakan yang lain tapi kalau dalam keadaan yang kalian sendiri masih bisa melakukan aktivitas saya mohon izin secara langsung ke saya nah itu ya paham ya oke yang penting mahasiswa itu wani orang berkomunikasi dengan dosennya nah itu disitu jangan-jangan dia gak berani berkomunikasi dengan dosennya kan begitu oke nah itu itu sistem penjian saya nah ini ini yang saya mau sampaikan poin yang ini dalam satu semester kehadiran mahasiswa tanpa keterangan jumlah 50% maka dia tidak bisa mengikuti uas oke sepakat atau tidak ini yang perlu saya sampaikan pada kalian kalau tidak mengikuti uas maka otomatis tidak akan lulus karena apa penilaian berdasarkan kehadiran UTS dan uas ini sepakat atau tidak konsekuensi konsekuensinya ya jadi kalau mahasiswa ternyata kehidupan cuma 45% maka dia tidak bisa lulus kuliah karena dia tidak bisa mengikuti uas ini tetapi kalau anda tidak sepakat dengan ini ya tidak sepakat dengan ini dalam hati berhadiran berapa kali yang penting nilainya ada misalkan 45% tetap dapat nilai tetap dapat kuas hanya saja nilainya tidak maksimal jadi nanti bisa saja nanti telah diakumulasi dia hanya dapat nilai sekitar 3 misalkan atau di bawah 3 tapi kan dia tetap ada nilainya ini kalau anda tidak sepakat dengan ini tapi kalau anda sepakat konsekuensinya kalau kurang dari 50% maka anda tidak lulus kuliah ayo milih ini di tidak mau jari sepakat bareng saya ojo-ojo yang lain kok berubah pikiran yang gimana ini loh ini kan permasih butuh proses negosiasi dengan mahasiswa maka ini belum final tapi kalau anda sudah sepakat ya berarti seperti ini gitu loh kalau memang tidak sepakat ini saya ganti mahasiswa tetap diperkenalkan mengikut toas dengan konsekuensi nilai akumulaktif yang paham ya Hai wajima siswa diajak memahami teko yo agar sepakat-sepakat baik ketika ada paham dengan ini tadi kan Oh ini konsekuensinya begini betul baik kan enak ya ketika Anda mengkurang tapi sempat yang tugas melancar bisa nanti penilaiannya nanti masih tetap bisa mengikuti kalau sini nilai minimal tidak lulus berapa cera Hai di-di-di Oh kan dia itu sudah tidak lulus gitu loh maksudnya ada di nanti kalau ternyata akumulasi anda dibawah c tetap tidak lulus di sini disitu jadi tidak perlu ulang ya jadi nanti nggak tahu ya kalau ternyata akumulasi anda dibawah c tetap tidak lulus tapi kan saya tidak menghalangi kalian untuk mengikuti uasnya gitu soalnya terkadang banyak mahasiswa yang terkendala karena aturan ini jadi saya memperlakukan lima kurang lima puluh persen Hai mahasiswa nggak nganggap mahasiswa saya menghambat mahasiswa untuk lulus sementing dia bisa Hai kan disitu hai 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 nanti-nanti Hai nah disitulah kemerdekaan anda dalam belajar Hai aneh-aneh tetap raiso ya memang konsekuensi ini rendah kalau sampai rendah di bawah c tetap tidak lulus bisa begitu hai 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 itu ya pahamnya hai 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 Keteng dengan keterlambatan Hai tetap menit masih bisa diperkenankan mengikuti kuliah hai 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 lho gini masalahnya anda itu cuman 2 SKS 2 SKS itu hanya 100 menitnya 30-an masa kuliah cuma 70 menit Hai ngomong-ngomong Trouble sampai 30 menit Hai ngomong kalau itu bukan kalau itu nggak bisa kalau saya 15 menit ini sudah wajar Hai jadi misalkan Anda terlambat 15 menit efektifitas kuliah Anda masih 85 menit Hai ketambah lima menit itu terkadang saya itu masih menunggu kalian untuk join masuk itu berapa lama Hai senang mulai masuk ya ternyata masuknya ada yang masuk sampai lima menit baru saya mulai Hai soalnya gini 15 menit itu saya hitung dari saya memulai bukan saya membuka kelas ya Hai bukan saya membuka kelas tapi saya memulai saya memulai terkadang masih menunggu Hai ini lima menit tak tunggu ya kalau sudah saya mulai yang begitu Hai kalau menunggunya saja lima menit jadi mulai dari kelas ya semoga saja setelah ini kalian tidak ada kuliah kalau ada kuliah ya repot lagi nanti salahkan nabrak nabrak kuliah anda selanjutnya hai 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 ada kuliah nggak habis ini Hai layo kalau sampai 20 menitnya ya materinya Siti moh dah ya ini aja ya tetap ya oke oke jadi konsekuensinya kalian yang terlambat seperti itu saya tidak perizinkan untuk masuk Hai 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 kita ternyata masuk Hai atau bagaimana sepakat dengan itu Tunggu Hai 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 jakin hai 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 kalau banyak masuk Hai lho cukup kuliah tetap akan saya jalan mulai mulai karena setiap perkulian akan saya record dengan UPS nanti UPS itu hasil videonya akan saya upload di YouTube jadi YouTube nanti linknya akan saya berikan ke kalian kembali saya upload ikhlas jadi nanti mereka bagi mereka yang terlambat ya dia tetap bisa melakukan apa itu jenisnya menyimak materi jatuh bisa mengumpulkan tugas hanya saja presensi dia tidak bisa Hai gitu Hai jadi silakan ini kalian bisa absen tadi saya setting sampai jam 1340 ini sudah jam 1320 Hai ada di masih punya 20 menit untuk presensi lewat ikhlas silakan absen sambil sambil absen nggak apa-apa ya silakan absen jadi begitu jadi konsekuensinya begini kalau terlambat memang kalian tidak bisa masuk kuliah dalam arti kehadiran Anda kurang Hai ketika nanda kurang tetapi Anda masih diperkenankan untuk mengumpulkan tugas Hai nah sedangnya dalam mengumpulkan tugas Anda masih dapat nilai Hai nah kan gitu setiap nilai Hai ya meskipun nilai kehadiran berkurang kan begitu daripada enggak dapat nilai semuanya kehadiran kurang tugas pun tidak jantai nilai malam gitu Hai oleh intinya gini nilai yang sudah saya berikan terus nilai tinggi 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 semua tinggal Anda sendiri yang mengurangi semakin Anda tidak rajin maka semakin kurang aja nilai anda itu semakin Hai ketidak disiplinan anda semakin banyak pula kekurangan itu kalau kalian yang rajin ya tidak ada ke pengurangan tetap nilainya Hai kepan ya Oke Oke sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan ya Hai e-dek ga hai 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 Indonesia itu juga masalah ya oke itu juga masalah tapi kenapa anda tadi sepakat dengan itu kalau ada mempertanyakan itu ya berarti anda tidak sepakat dengan yang tadi soal settingan vclass itu saya hanya bisa nyetting dari jam sekian sampai jam sekian kecuali kalau vclassnya saya yang input sendiri kan gitu masalah yang input kan kalian saya hanya membuka tapi anda program yang memasukkan kan begitu Hai layak ada di berarti ini yang tetapi harus diubah itu harus diubah Hai jadi yang penting mahasiswa bisa mengikuti akses online gitu aja mau terlambat berat atau tidak urusan belakang kan gitu Hai ya kan karena setiap pertemuan Insyaallah kalau saya tidak lupa itu akan saya rekam bajing rekaman itu kemudian saya upload di YouTube yang nantinya akan saya Hai Seth di Hai material ya di vclass kalian jadi bagi yang terlambat bisa tetap menyimpan materi itu hanya saja dia tidak bisa absen karena absenis datar kunci Hai yang gitu Hai dengan konsekuensinya apa dia memang tidak apa ya dia hanya mengalami pengurangan dalam milih kehadiran saja Hai nah disitu kalau piringan aslinya hai 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 lihat Hai melayu jadi gini ya ini saya ubah ya Hai kuliah kepenaknya W nggak usah terlalu spano ya ketenangan mahasiswa 15 menit setiap bergolah ini enggak usah enggak udah enggak usah ada poin ini Pak dilihat aja gini saja enak ini tanggal 1 September ya begitu ya kalau yang lain memang saya harus memikir kalau yang ini tidak bisa ditawar ini akan saya share ini ya boleh ditawar Hai teman-teman masalah kehadiran ini silahkan anda menutupi oke paham ya sudah sepakat halo halo oke kalau sudah sepakat Oh ya sudah seperti itu ada yang lain jangan lupa absen waktu masih tinggal 14 menit lagi perasaan citar foto ya saya berharap nanti pas ketika kita offline kita sudah bisa full praktek terutama pertemuan ke-8 terus kalau saya berharap sih bisa offline penuh oke oke tidak ada yang lain cukup ya oke kalau cukup ya sudah kuliah selesai itu yang dapat saya sampaikan nanti kalau ada yang terlewat atau apa nanti bisa didiskusikan di via grup ya Oh ya tolong untuk biar via grup itu bisa terintegrasi nanti settingan nama wanya nanti akan saya rubah ya jadi biar bisa terintegrasi dengan fiklas ya jadi nanti nanti cat dengan kita pantarkan di biar ya nanti nanti akan saya ubah nama judul nama judul akan saya ubah oke itu yang dapat saya sampaikan mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah 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 semoga semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan kepergantikan menempatan amin sekian dari saya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih